Intro Kalau di dalam VG, itu kan kurang sonat tidak diperkenankan untuk bergerak lebih dari 3 kali, secara umumnya kan begitu. Nah ini jadi bermasalah bagi teman-teman yang kebetulan mengalami tuli, dan tuli itu kan ada dua, ada yang masih bisa menggunakan alat bantu, tetapi ada yang sama sekali. Nah bagi yang sama sekali, kasihan. Kemudian, dari mahasiswa ini mencoba untuk mencari tahu kepada mereka, kira-kira itu keluhannya seperti apa, dan kira-kira itu butuh bantuan yang seperti apa. Kami sempat tanya-tanya, apa kesulitannya kalau dalam kehidupan saya diri, terus ada beberapa masalah, salah satunya masalah dalam sholat, terus akhirnya kita, dari masalah itu, kita coba buat, create ide, terus akhirnya ya terakhir ini, GGS. Kita mau cerita tentang alat yang kita buat, Pak. Apa itu? Namanya jelan getah sholat. Jadi itu alat deteksi gera imam untuk membantu penyandang tuli kalau sholat, Pak. Oh, oke. Gimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya nanti itu, ada dua gelang, yang satu penyandang makmum, tuli, yang satu penyandang imam. Oke. Yang penyandang imam itu nanti dia menangkap gerakan imam, kalau ketangkap nanti getah gelang. Gelang pertama itu gelang yang dipakai imam, gelang imam itu ada sensornya yang untuk mendeteksi gerakan imam. Jadi GGS ini sendiri adalah alat untuk mendeteksi gerakan imam, untuk membantu kebusukan sholat tunarungu. Dan ini, di sini ada gelang makmum, yang di sini apabila gelang imam ini mendeteksi sensor, nanti akan bergetar. Jadi untuk bisa membantu tunarungu untuk mengetahui posisi gerakan imam. Saya ketemu Mbak Aisyah, panjangnya siapa sih? Aisyah. Aisyah. Iya, Aisyah. Aisyah, dan timnya dari Ibu Nisula. Wahab itu. Ini yang lebih tua pasti dosenya. Yang lebih muda ini mahasiswanya, ada pemimpinnya. Dari fakultas apa Pak? Saya dari Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Di belakangnya Fakultas ada Pak Pembas Teknologi Industri. Nah, ternyata terjadi perkawinan, bukan orang, perkawinan intelektual, melakukan eksersis intelektual, dan menemukan satu karya ternyata. Ini bukan jam, ini sensor yang bisa bergetar. Jadi kalau saya jadi imam, saya tabiratul ikhram, Allah bergerak, yang di sini akan bergerak. Maka imamnya sedang ngasih kode bahwa kita akan melakukan rukuk, sujud, dan seterusnya. Nah, yang menarik, idenya ternyata yang kemarin rame di media itu, ini untuk tunarumu ya? Iya. Untuk tunarumu. Sejauh ini, Ibu. Sejauh ini buat tunarumu. Dan Mbak Isha sama teman-teman ini mau pergi ke Kuala Lumpur untuk bertanding lagi. Tanding bro. Ini kita adung kecerdasan, penemuan, inovasi. Dan tadi diskusinya menarik, ini bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Tapi anak Indonesia ebat-ebat bisa menemukan sesuatu dan yang biasanya membantu orang untuk kehidupan sehari-hari. Ini dihubungkan dengan lulusan spiritual, keagamaan, dan berikada. Ini luar biasa. Kita ketemu nih. Maka-maka. Eh, program kreativitas mahasiswa. Dari kemarin di Strak Diti, terus kita daftar, terus sampai lolos pendenean, terus sampai berangkat monek, terus sampai berangkat di Indonesia. Kemarin sempat kita sudah mencoba kepada mereka, penyandang tuli, dan Alhamdulillah responnya bagus dan luar biasa. Sebenarnya saya nggak bakal mikir kalau sampai sepiral itu juga sih. Cuman iseng aja. Iya nggak iseng sih. Maksudnya niat, tujuan, menghubungi penderaan. Kebetulan kita juga bersama. Tapi ternyata respon dari masyarakat sangat bagus. Maksudnya sangat mendukung. Terima kasih. Bapak dari semua masyarakat Indonesia. Iya. Mau nyumbang? Boleh. Sumbangan-sumbangan kalau mau. Boleh. Kita ke Tunggung Rayang. Kita doakan mereka sukses di Kuala Lumpur. Ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Tunggung Rayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.